Sebelum nekat menghabisi nyawanya dengan senjata api tersangka kasus gratifikasi dan tidak pidana pencucian uang Trinugraha sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes rapid di ruangan penyidik kejaksaan tinggi Bali. Tersangka sempat menandatangani surat penahanan yang diserahkan pihak kejaksaan. Tersangka di rapid test setelah pihak kejaksaan menyatakan akan menahan tersangka. Tersangka akhirnya menandatangani surat penahanan yang diserahkan Kasidik Kejati Bali setelah sempat meminta penangguhan penahanan. Selain uji rapid test, pihak kejaksaan juga mendatangkan dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan tersangka karena memiliki riwayat penyakit jantung. Usai diperiksa kondisi kesehatannya, tersangka yang akan dibawa ke mobil tahanan meminta izin ke toilet dan tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api. Tersangka ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.